Hai Oke baik kita mulai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh iya Oke ketemu lagi dengan saya di sesi was untuk sesi was kita fokusnya membahas tentang CPU di sebelum UTS kan kita bahas secara umum ya dia ada sistem memori IO dan CPU nah yang untuk sesi was kita lebih detailkan lagi untuk membahas CPU nya Hai kita langsung loncat ke bab 10 aritmetika di komputer sebelumnya ada sistem bilangan bab 9 tetapi sudah eh dapat diradik ya sistem bilangan binar kemudian untuk OS kita lewat mungkin ya jadi untuk OS nanti dibahas di mata kuliah sendiri Hai Oke jadi untuk hari ini kita bahas aritmetika di komputer dengan bilangan binar mungkin sebagian sudah kita bahas diradik eh header subtractor kita sudah bahas Hai kemudian eh yang pertama adalah bagian dari CPU yaitu alu aritmetik dan logic unit bagian dan komputer yang eh mengolah data jadi yang dilakukan oleh alu adalah mengolah datanya secara aritmetik dan logic aritmetik ya tambah kurang bagi kali logik misalnya membandingkan Hai jadi eh secara umum semua elemen di sistem komputer akan membawa data untuk diproses di alu lalu data tersebut eh hasil prosesnya akan disimpan lagi ke perangkat yang lain jadi inti pemrosesan disini di alu aritmetik and logic unit alu tersusun atas eh perangkat eh ya perangkaian digital ya kita sebut saja rangkaian digital agar sama dengan mata kuliahnya yang dapat menyimpan dan digit binar untuk menyimpan nanti kita pakai register yang basisnya flip-flop dan melakukan eh operasi logic dan operasi aritmetik nanti nanti pakai git Nah kita nggak bahas disini sudah dibahas di rangkaian digital jadi alu perlu penyimpanan juga jadi kita simpan di register dan alunya sendiri yang yang akan melakukan melakukan operasi aritmetik dan logika Hai ke untuk blok diagramnya seperti ini jadi ini alu untuk memproses data Hai masukannya dari register register masukan Hai atau disini register operan yang akan dioperasikan kemudian keluarannya di register juga register hasil untuk menyimpan hasil Nah itu Hai kenapa enggak langsung keram ya karena eh keram itu butuh waktu lama jadi biasanya untuk menyingkat waktu hasil sementara itu disimpan di register dulu nanti baru kalau butuh terakhir untuk disimpan baru disimpan ke ram biasanya untuk menyimpan hasilnya di register yang namanya akumulator yang Aceh yang kemarin akumulator jadi hasil sementara disimpan di akumulator contohnya Hai kalau di Intel itu namanya register AX untuk akumulator Hai kemudian ini data ya yang garis tebal ini data jadi dari register masukkan dioperasikan dialu nanti hasilnya disimpan di register lagi nanti data nih aliran data yang di atas adalah aliran kontrol yang bawah ini data bus yang atas seni masuknya ke kontrol bus jadi alu ini bisa bermacam-macam operasinya bisa tambah kurang perkalian pembagian atau perbandingan nah untuk memilih operasi mana yang diinginkan kita berikan sinyal kontrol nanti diradik sudah pernah kan pakai multiplexer nah secara umum seperti itu jadi kita berikan sinyal ke multiplexer untuk memilih hasil yang diinginkan sinyal kontrol kemudian untuk status keluarannya berupa flag nah ini keluaran dari alu yang berupa status ini nanti untuk kontrol juga nih contoh flagnya adalah misalnya zero flag nah kalau perbandingan kemudian keduanya sama itu nanti zero flagnya nyala itu tanda kalau yang kita bandingkan itu sama terus ada sign flag berarti negatif kalau perbandingan lebih kecil berarti sign flagnya nyala berarti negatif kalau positif gimana berarti enggak ada yang nyala zero flagnya enggak nyala sign flagnya enggak nyala berarti perbandingannya positif lebih besar nah kita lihat di sini di flag ini kayak status aja jadi tiap alu beroperasi dia menghasilkan keluaran data dan statusnya operasinya tadi statusnya gimana hasilnya apakah berupa nol nanti zero flagnya nyala atau dia negatif nanti sign flagnya nyala atau yang lain overflow nah overflow itu berarti tidak bisa ditampung di register hasilnya itu nanti overflow itu salah satu flag yang banyak digunakan ini biasanya untuk hasil perbandingan nih kita lihatnya di flagnya di status flagnya lebih besar lebih besar lebih kecil lebih kecil lebih kecil lebih kecil lebih kecil atau lebih besarnya kita lihat di flag oke sampai sini ada pertanyaan dulu untuk alu masukkan data yang bawah ini dari register masukkan dari kontrol di atas nih keluarannya adalah status sisman di flag kalau penasaran flagnya ada apa saja di contohnya pakai prosesor Intel aja ya biar yang umum nah nah ini cari di sini flex register ini untuk menyimpan status alu ini ada carry ada parity ada zero ada sign nah zero flag ini dipakai untuk perbandingan kalau kita membandingkan kedua bilangan sama maka zero flagnya akan bernilai 1 dan seterusnya nih Hai gini flag yang banyak dipakai itu carry kemudian zero flag sign flag kemudian overflow ini untuk operasi aritmetik untuk kontrol ada interrupt interruptnya untuk bisa di-disable ya dan yang lain-lain ya dan yang lain-lain yang untuk aritmetik tuh yang penting tuh carry zero sign untuk menandakan negatif dan overflow Hai gini flag di x86 di prosesor Intel oke halo nggak ada pertanyaan nih lanjut Hai masih inget kan ya Halo Hai cek cek masih konekkan amazar hai 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 bi foster kliknya disconnect tadi saya mau buka apa ya oke ini gambarannya untuk komputer sederhana saya taruh dimana ya sap1 nah kayak gini nih jadi alunya yang disini dia cuma bisa tambah atau mengurangi dengan kontrolnya su ini kalau kontrol subtractnya nyala berarti mengurangi menguranginya sama kayak di radic jadi di XOR untuk negasinya lalu ditambah 1 dari carry masuk ke carry sini ini alunya kemudian masukan dari alu adalah register nah ini A dan B yang paling sederhana gitu atau yang paling sederhana lagi cuma 1 register kayak yang di contoh di buku kemarin ini A dan B akan dioperasikan oleh halu kemudian hasilnya disimpan lagi ke register juga biasanya sama sih register A biasanya untuk akumulator untuk penyimpanan penyimpanan sementara baru kalau butuh untuk ditulis ke RAM baru ditransfer ke RAM ke sini terus untuk flag disini nih nah ini flagnya nih jadi flagnya cuma ada 2 ya disini ini sederhana nih jadi ada carry flag dan zero flag ini kita butuh flag untuk operasi logika perbandingan jadi tadi hasilnya yang dibandingkan itu apakah lebih besar lebih kecil atau sama dengan oke ini alu nah nanti ada komponen yang lain lagi jadi alu ini salah satu komponen dia perlu register untuk operannya dan register untuk menyimpan hasil kemudian dia butuh register untuk menyimpan status atau flag gitu terus selain alu di CPU nanti ada program counter nah ini counter aja nih jadi dia mulai dari baris instruksi ke 0 1 2 dan seterusnya nah tapi dia bisa lompat juga kalau kontrol jamnya nyala nih kalau jamnya nyala berarti dia akan lompat sesuai dengan alamat yang dikirimkan ke counter ini nah ini counter biasa pakai di flipflop terus selain program counter kita perlu control unit nah ini control unit ini yang mengontrol semua kerja CPU nah sekarang sedang instruksinya ngapain nah nanti mikro instruksinya disini nih mikro instruksi itu yang mengontrol flag flag yang di bawah ini atau bit-bit yang di bawah nah kalau kalian ingin lebih tahu itu nama arsitekturnya SAP 1 nah ini banyak dipakai di pelajaran organisasi komputer nih untuk komputer sederhana oke nanti control unit ada instruction register ini untuk menyimpan instruksi kemudian instruksinya akan diterjemahkan nah terjemahkannya dicari disini di control unit itu berupa ROM read only memory kalau instruksi nomor 1 itu ngapain nah listnya ada disini harus pertama ngapain kedua ngapain dan seterusnya gitu nah di komputer ini tiap instruksi itu 5 langkah 5 step ya kan perlu kemarin kan satu instruksi kan harus apa ya fetch instruction kemudian decode nah ini decode disini kemudian fetch operand dari RAM kalau perlu baru dioperasikan di alu kemudian store nah itu satu instruksi bisa 5 langkah atau lebih itu untuk komponen CPU jadi ada alu program counter ini sederhana saja kemudian yang paling menarik ini control unit untuk mengontrol semua kerja CPU terus ini ada RAM ini di luar dari CPU nih kalau untuk yang sekarang karena kan udah komplek ya kalau zaman dulu jadi satu IC nih RAM nya terus ini output output biasa jadi 7 segment oke nanti link nya saya copy ke group WA kalau mau coba-coba di logisim oke sambil nunggu kita lanjut oke itu sekilas tentang alu lalu kita lanjut ke angkanya jadi representasi integer untuk angka bilangan bulat integer kita pakai bilangan binar jadi digit nya 0 dan 1 kemudian bisa bertanda jadi tanda itu maksudnya tanda minus untuk angka negatif kemudian ada radix point nya ini point nya fix nih jadi komanya itu ada di paling belakang untuk integer jadi di belakang koma gak ada angka lagi oke untuk penyimpanan di komputer nah kita gak pakai tanda minus dan tanda koma tapi langsung aja 0 1 cuma 0 1 nah nanti untuk minus itu depannya bit paling depan itu 1 kalau positif bit paling depan 0 untuk merepresentasikan minus jadi minus nya itu tidak kita simpan di komputer karena komputer cuma bisa simpan 0 dan 1 jadi minus nya pakai digit terdepan itu di set 1 itu berarti bilangan negatif jadi mengorbankan 1 digit di paling depan untuk tanda negatif atau positifnya kemudian untuk integer radix point nya ya bisa dibilang diabaikan karena radix point nya itu ditaruh di paling belakang jadi di belakang koma itu gak ada angka lagi bilangan bulat integer oke nanti saya share link nya dulu gak mau coba coba oke untuk representasi bilangan integer di radix juga sudah pernah dibahas ada sign magnitude jadi bit paling depan untuk sign untuk tanda negatif atau positif bit balik bit di belakangnya itu nilainya tetap sign magnitude jadi sign nya dilihat negatif atau positif baru lihat magnitude nya nilainya berapa bit yang belakangnya cuma ini nanti agak susah untuk operasi di alu jadi harus lebih kompleks untuk sign magnitude kemudian yang kita pakai di komputer adalah terus komplement jadi komplement 2 nah ini lebih gampang untuk dioperasikan jadi untuk mengurangi kita ubah menjadi negatif itu gampang lalu terus komplement dan hasilnya benar nanti jadi untuk mengurangi kita pakai operasi penambahan nah yang bilangan yang dikurangkan nanti dijadikan negatif dengan komplement 2 oke terus range nya nah ini pangkat ya ini harusnya 2 min 2 pangkat n min 1 n itu jumlah bit nya misalnya kita punya bilangan integer 8 bit berarti range nya dari minus 2 pangkat 7 minus 128 sampai 127 27 gitu jadi untuk range nya misalnya kita punya bilangan kalau gede-gede saya juga gak apa misalnya 4 bit berarti dari minus 8 kalau 4 bit kan n nya 4 nih 2 pangkat 3 berarti minus 2 pangkat 3 jadi kalau 4 bit dari minus 8 sampai 7 minimal minus 8 maksimal 7 itu yang bilangan bertanda kalau tidak bertanda ya dari 0 sampai 15 itu kan untuk integer 4 bit yang unsigned 0 sampai 15 oke ini sifat-sifatnya jadi untuk angka 0 cuma ada satu nilai satu representasi terus untuk negasinya di komplement tiap bit jadi kita cari komplement satunya tiap bit di flip kemudian terakhir ditambah satu kemudian untuk expansion nanti kita bahas di selanjutnya detailnya di selanjutnya nah ini tabelnya untuk mengingatkan lagi ini desimal dari plus 8 sampai minus 8 ini karena kita pakai 4 bit ya kemudian kalau sign magnitude seperti ini untuk positif depannya 0 kemudian untuk negatif depannya 1 ini nah terus nilainya berapa pakai magnitude jadi misalnya depannya ini misalnya bitnya ini 10 11 kita cari tandanya negatif kemudian nilainya berapa ya ini langsung 0 11 itu 3 berarti ini minus 3 ini kalau pakai sign magnitude gitu oke ini ini dipakai karena untuk operasi aritmetik susah di aluh terus yang kita pakai adalah komplement 2 untuk representasi integer jadi untuk positifnya depannya 0 bit paling depan kemudian untuk representasi negatif bit paling depannya 1 terus nilainya berapa ini harus di komplement 2 misalnya ini 1 1 1 1 kita tahu ini bilangan negatif ya kan tapi nilainya berapa nilainya adalah di flip semua bit jadi 0000 terus tambah 1 berarti ini negatif 1 gitu nilai dari bilangan ini jadi pakai komplement 2 misalnya yang kayak gini ini kita tahu ini bilangan negatif karena kan 4 bit bit paling depan 1 berarti ini negatif tapi nilainya berapa harus di komplement 2 jadi 0011 tambah 1 4 berarti ini minus 4 oke untuk komplement 4 bit itu maksimal plus 7 minimal minus 8 itu range nya terus untuk bilangan 0 cuma ada 1 gak ada plus 0 minus 0 oke kemudian ini yang baru bias bias ini pakai offset jadi ini offset nya berarti kita lihat di angka 0 itu 7 berarti offset nya 7 berarti semua bilangan kalau mau di konversi ke representasi yang bias itu ditambah 7 kalau 0 berarti jadi 7 kalau plus 1 jadi 8 plus 2 jadi 9 semuanya ditambah 7 minus 7 jadi 0 ini yang bias jadi pakai offset untuk positif dan negatif nya oke kalau kita lihat disini yang negatif itu depannya 0 yang positif depannya 1 ini pakai yang bias pakai offset nah offset nya milihnya yang tengah jadi tengahnya berapa gitu jadi kalau 4 bit kan 0 sampai 15 ya ada 15 bagi 2 tengahnya 7 jadi offset nya 7 kalau mau 0 berarti binarnya 0 11 11 7 misalnya kita balik kita dikasih bilangan binar yang representasi bias 10 11 kita konversi dulu ini nilainya ini nilainya adalah 11 kemudian untuk desimal nya berapa itu berarti 11 kurangi 7 kurangi offset nya jadi 4 plus 4 jadi offset nya tetap ya offset nya adalah nilai tengah nya atau gampangnya 2 pangkat n min 1 itu kurangi 1 ini kan 4 bit terus untuk cari offset nya tengah nya berapa jadi 2 pangkat 3 8 kurangi 1 offset nya 7 oke yang bias ada pertanyaan ini dipakai dimana ini nanti dipakai di floating point nanti dipakai di untuk menghitung pangkat dari floating point oke gampang ya jadi 4 bit ini contoh 4 bit offset nya berapa offset nya adalah tengah tengah nya ini kan range nya 0-15 tengah tengah nya adalah 7 misalnya 8 bit berarti offset nya berapa kalau 8 bit ada yang tau integer 8 bit pakai representasi bias berarti offset nya berapa bias nya 8 bit 0-255 tengah nya berapa 127 atau 128 ya 127 kita pilih yang 127 jadi minus 1 jadi 2 pangkat n minus 1 kurangi 1 jadi 2 pangkat 7 terus 128 kurangi 1 127 untuk bias nya oke itu yang agak beda jadi representasi bias kalau komplemen 2 di radix sudah dapet oke terus untuk konversi bisa pakai bantuan value box seperti ini ini komplemen 2 8 bit nah terus yang paling depan ini minus ya karena ini komplemen 2 jadi kalau depannya 0 berarti nggak dikurangi 128 kalau depannya 1 berarti negatif berarti kurangi 128 ini yang sign integer pakai komplemen 2 kalau unsign kan ya ini jadi 128 biasa kalau yang sign 2 komplemen itu jadi minus yang bit paling depan misalnya ada bilangan seperti ini ini 100 00 00 11 nah ini kita bisa pakai value box ini untuk mendapatkan nilainya kalau yang tadi kan dibalik bitnya terus tambah 1 kalau yang ini kita pakai bantuan value box jadi di tiap posisi diberikan nilainya ini berarti 2 tambah 1 nah karena dia negatif berarti kurangi 128 jadi minus 125 oke ini contoh yang lain 8 kurangi 128 berarti ini minus 120 oke kita lanjut ke range extension jadi range extension itu misalnya kita punya bilangan 4 bit mau kita ubah ke 8 bit itu pakai range extension kalau yang unsigned gampang yang depannya kosong itu di set 0 semua ini contohnya tulis dimana ya kasih tebin aja range extension nah kalau yang positif gampang misalnya 4 bit ke 8 bit 4 bit kita mau extend ke 8 bit ceritanya gitu yang kita punya bilangan 3 mau kita extend ke 8 bit ini positif berarti gampang aja depannya di set 0 gitu nah sama-sama 3 oke terus yang beda itu kalau negatif nah yang negatif itu diisi 1 misalnya saya punya bilangan berapa tadi ya 1011 misalnya nah kalau extend nya berarti di set 1 yang depannya ini oke kita coba buktikan nih 1011 kalau 4 bit berarti nilainya adalah 01 00 tambah 1 itu kan ini minus ya karena di komplement minus 5 itu terus yang 8 bit nya kita coba hitung juga oke ini ada bilangan 8 bit kita tahu itu negatif karena bit paling depan 1 nah tinggal nilainya berapa berarti di komplement ya di flip komplement 1 00 00 00 00 terus ditambah 1 oke sama dengan minus 5 juga gitu jadi untuk extend yang positif jadi kan dari aslinya ini 4 bit mau di terlebar jadi 8 bit depannya ditambahkan 0 nah ini gampang jadi 5 jadi misalnya 5 dan 0 5 itu sama nilainya kemudian kalau yang negatif ini agak beda nih misalnya ada bilangan 1011 ini negatif kalau mau di extend berarti yang depannya di set 1 semua untuk yang range extension nah ini nanti dipakai di ya konversi data misalnya dari kita punya tipe data integer mau di konversi ke long aturannya seperti ini atau misalnya mau mengalihkan atau membagi nah kalau pembagian di komputer harus di extend nanti range nah nanti aja deh jadi ini intinya range extension kalau yang positif depannya di set 0 kalau yang negatif depannya di set 1 menyesuaikan sign jadi ini lanjutan dari sign kalau sign 1 berarti depannya 1 kalau sign 0 depannya 0 oke kita fokus yang komplement 2 aja karena yang sign magnitude gak dipakai di komputer oke ada integer kemudian disini istilah lainnya adalah fix point jadi komanya itu fix di digit paling belakang jadi sebenarnya gak ada komanya bilangan bulat tapi kita bisa pindah nih pointnya jadi komanya bisa kita pindah misalnya kita mau menyimpan adanya di database misalnya kita mau menyimpan tipe data berupa uang berupa mata uang kan ada komanya tuh 2 2 angka di belakang koma untuk sen nah itu bisa dipindah tuh yang komanya jadi misalnya kita menyimpan nilai seribu kita simpan di komputer tuh tambahin 0 2 di belakang jadi seratus ribu tapi nanti untuk nilai sebenarnya tinggal kita bagi seratus tapi tetap tersimpan sebagai seribu seribu koma 0 cuma sennya nanti kita komanya kita tarik ke depan supaya tidak ada apa ya nilai yang hilang kalau uang kan agak riskan kalau ada hilang satu sen ngitung ngitungnya jadi yang integer itu fix point komanya di paling belakang jadi tidak ada komanya di belakang koma tidak ada angkanya terus komanya bisa kita pindah juga kemanapun yang kita mau nanti tinggal di programnya nilai sebenarnya berapa tapi di komputer kita simpan sebagai integer itu fix point oke contohnya di tipe data decimal kalau kalian sudah dapat database itu di database ada tipe data decimal untuk bisa menyimpan nilai mata uang biasanya jadi kita bisa tentukan di belakang koma itu ada berapa digit dipakai fix point oke ada pertanyaan dulu kalau mau nanya silakan aja langsung kalau enggak kita lanjut jadi ada fix point nanti satunya lagi adalah floating point kalau floating point ada ada presisi yang hilang karena dia floating jadi nilainya dia nempel ke representasi yang paling mendekati kalau fix point ya fix sudah segitu 3 tambah 2 5 kalau di floating point 0,2 tambah 0,1 belum tentu 0,3 udah pernah nyoba belum itu floating point nanti aja oke kita lanjut untuk negasi sudah pernah dapat ya jadi negasi komplement 2 itu di flip semua bit nya jadi ini komplement 1 bitwise komplement di flip tambahkan 1 itu terjadi minus 18 itu untuk negasi kemudian ada kasus khusus ini 0 negasinya berapa kita coba aja 0 kemudian di flip semua bit nya jadi 1 1 1 semuanya kemudian tambahkan 1 ini jadinya tetap 0 jadi carry nya dibuang jadi kalau ada overflow di ignore carry nya dibuang jadi 0 tetap 0 ini kan kita bahasnya 8 bit kemudian minus 128 kalau di negasikan harusnya overflow overflow karena yang paling maksimal untuk bilangan 8 bit itu 127 jadi minus 128 kalau mau dinegasikan harusnya 128 tapi dia overflow dia melebihi kapasitas range dari bilangan 8 bit range nya kan minus 128 sampai 127 oke jadi ini prosesnya kalau mau dinegasikan di flip semua bit nya tambahkan 1 nah jadinya ini jadinya tetap minus 128 nah tapi ini overflow nih karena sign nya beda ada perubahan sign karena ini tidak berubah ya nah harusnya kan dari minus jadi plus dari 1 jadi 0 ini harusnya dari 1 jadi 0 karena ini tidak berubah berarti overflow oke itu aja untuk kasus khususnya jadi 0 dinegasikan tetap 0 jadi overflow nya di ignore kemudian kalau minus 128 ini harusnya tidak bisa dinegasikan karena plus 128 tidak ada di bilangan bertanda 8 bit oke dengan komplement 2 kita bisa nah ini masih penambahan ya nanti deh pengurangan untuk penambahan biasa saja untuk yang komplement 2 tapi nanti perlu diperhatikan kasus overflow nah ini kasus overflow terjadi jika yang ditambahkan adalah sama sign ini jadi ini positif ini positif kemudian setelah ditambahkan ternyata sign jadi negatif nah ini tanda overflow jadi tanda overflow adalah operannya itu sign nya sama dua-duanya positif atau negatif kemudian setelah ditambahkan itu sign nya berubah harusnya kan positif jadi positif tapi disini jadi negatif jadi ini overflow nanti kasih sinyal ke flag nya di set flag nya overflow kemudian oke ini satu-satu ya contohnya minus 7 tambah 5 nanti tinggal langsung ditambahkan saja untuk komplement 2 jadi operasinya lebih mudah ini berarti minus 2 kemudian kalau ada carry diabaikan misalnya ini minus 4 ditambah 4 kemudian hasilnya yang 4 bit carry diabaikan jadi kalau ada carry diabaikan di radik ambil saja yang 4 bit terus ini sign nya sama ini positif ini positif ditambahkan masih positif berarti oke aman ini juga sama ini negatif tambah dengan negatif terus ditambahkan sign nya masih negatif berarti aman tidak overflow karena negatif tambah negatif harusnya negatif yang carry di depan ini diabaikan kemudian ini positif positif setelah ditambahkan jadi negatif ini ada overflow ini ini tandanya ada overflow jadi hasilnya tidak valid kalau kita konversikan ini berapa ini kan negatif masa 5 tambah 4 jadi negatif kan tidak mungkin harusnya 5 tambah 4 kan 9 tapi karena yang kalau untuk yang sign kalau depannya 1 berarti negatif ini artinya lain di bilangan bertanda jadi overflow ini juga sama negatif tambah negatif jadi positif jadi overflow perlu di cek overflow kalau yang unsign kan cuma carry aja kalau ditambahkan melebihi kapasitas nanti ada carry tinggal carry nya mau dipakai atau enggak untuk keputusan selanjutnya tergantung operator tergantung operasinya oke kita lanjut nah ini rulenya untuk mendeteksi apakah overflow atau tidak jadi keduanya positif atau negatif terus dicek hasilnya kalau hasilnya tandanya berbeda dengan kedua operan maka terjadi overflow opposite sign kemudian untuk pengurangan yang pengurangnya itu di cetikan negatif dinegasikan terus ditambahkan dengan bilangan yang akan dikurangi oke jadi kita mengurangkan dengan penjumlahan yang kemarin kan diradi kita pakai adder untuk mengurangkan terus ini gimana bacanya oke kita baca yang bawah dulu ya jadi m kurangi s ceritanya gitu jadi m nya 2 2 itu 0010 s nya 7 0111 ini kan terus kita mau m kurangi s jadi 2 kurangi 7 berarti kita cari dulu negatif 7 itu berapa minus s berapa ini minus s jadi di flip semuanya tambah 1 100 00 tambah 1 terus kita tambahkan biasa jadi 2 tambah minus 7 sama dengan 2 kurangi 7 ini hasilnya kemudian nah ini sama juga ya sama sama terus perlu di cek juga apakah ada overflow misalnya disini 7 tambah minus 7 eh gimana sih m kurangi s jadi 7 kurangi minus 7 gitu ya jadi sama aja 7 tambah 7 terus kita lihat kedua tanda adalah positif hasilnya negatif maka overflow ini juga sama nih jadi negatif tambah negatif hasilnya positif jadi overflow oke itu m kurangi s ini berarti minus 6 kurangi 4 gitu jadi harusnya minus 10 tapi karena di luar range di luar jangkauan berarti overflow nah ini overflow nih jadi range nya cuma bulet aja disini dari minus 8 sampai 7 untuk bilangan bertanda 4 bit misalnya kalau kita mau menambahkan tadi 7 tambah 7 jadi 7 terus tambah 7 hasilnya jadinya kesini nih berapa nih jadi jadinya gak valid hasilnya jadi overflow karena range nya cuma ya ini aja dari plus 7 sampai minus 8 oke ini untuk 4 bit ini untuk yang n bit oke untuk hardware nya jadi kita punya register A dan B kemudian untuk pengurangan yang pengurangnya di B jadi B nya nanti kalau sinyalnya adalah kurang berarti dimasuk ke komplement nanti pilih yang komplement nya oke jadi switch nya ini memilih apakah operasinya tambah kalau tambah berarti B nya langsung aja gak masuk ke komplement terus kalau operasinya pengurangan di komplement 2 dulu masuk ke komplement nah ini switch nya ini untuk mengatur yang kontrol siapa yang kontrol adalah kontrol unit setelah menerjemahkan instruksi dari instruction register oke ini secara umum kayak gini jadi A kurangi B berarti switch nya nanti yang atas nih dia ambil yang atas yang dikomplement kan dulu kemudian output nya disimpan ke A lagi register A ini akumulator nya kemudian ini status nya kesini overflow flag kalau overflow berarti di set 1 kalau tidak ada berarti tetap 0 overflow flag ini 1 bit saja oke untuk switch bisa pakai multiplexer untuk switch nya untuk memilih dari 2 input ke 1 jadi multiplexer 2 ke 1 oke sampai sini penambahan penambahan dan pengurangan tidak ada ini mengulang di radic saja oke tidak ada ya oke lanjut ke perkalian nah untuk perkalian ini yang naif ya yang di radic saya contohkan untuk perkalian eh yang yang memang contoh di radic kayak gini untuk perkalian 4 bit kali 4 bit kita perlu 3 header 3 header 4 bit jadi ya kayak gini aja jadi 1011 kali 1 ini terus kali 0 ya 0 terus kali 1 lagi ini ini kali 1 lagi ya sini tinggal ditambahkan ini penambahannya satu-satu nih jadi ini satu header terus tambahkan lagi dengan yang selanjutnya 2 header tambahkan lagi dengan selanjutnya 3 header jadi perlu 3 header 3 header 4 bit untuk perkalian 4 bit kali 4 bit ini yang naif yang tidak naif juga sih cuma boros di komponennya kita perlu 3 kali header nah kalau bitnya banyak perlu berapa banyak jadi nanti icnya lebih besar ukurannya oke terus ini hasilnya jadi perkaliannya biasa nih jadi ada ya perkalian dengan 1 dan 0 terus selanjutnya digeser ke depan terakhir ditambahkan semuanya oke kemudian untuk implementasinya biasanya kita pakai 1 header saja tapi pakai counter nanti jadi kita tambahkannya berapa kali pakai counter kalau yang diradikan langsung nih langsung dapat hasilnya jadi kita pakai addernya banyak biar langsung dapat hasilnya kalau yang ini di 1 1 jadi di add 1 1 terus digeser kalau 4 bit berarti prosesnya 4 kali oke terus caranya gimana kita punya bilangan yang akan dikalikan multiplicand ini bilangan yang akan dikalikan yang depannya ini multiplicand terus multiplier ini pengalinya multiplier multiplier nah multiplicand ini M jadi tetap dia gak akan berubah disimpan di register register M gitu aja gampangnya disini kalau di tabelnya tetap ini dia gak akan berubah oke kemudian untuk pengalinya kita simpan di register queue nah ini nanti kita geser geser jadi pengalinya ditaruh di register queue yang ini kita dikan contohnya 11 kali 13 oke kemudian hasil dari perkalian 4 bit kali 4 bit hasilnya adalah 8 bit jadi kan kalau kita lihat disini 4 bit kali 4 bit hasilnya adalah 8 bit ya pasti 8 bit berarti kita perlu tambahan register nah ini nanti untuk menyimpan hasilnya register A jadi A dan Q nanti adalah hasilnya ada disini hasil dari perkalian M kali Q itu hasilnya disini A dan Q jadi disambung A Q terus C ini carry kalau ada carry jadi C ini carry jadi ya kayak gitu oke terus prosesnya adalah dari M itu ditambahkan ke A jadi tergantung dari Q0 nya nih kalau Q0 nya ini jadi bit Q yang paling belakang kalau Q0 nya ini 1 berarti ditambahkan kalau Q0 nya ini 0 berarti digeser aja gak usah ditambahkan karena kan kali 0 ya sama aja 0 geser aja oke kita coba satu-satu ya jadi awalnya seperti ini jadi M nya nilainya adalah 11 Q nya 13 ini sama dengan yang disini untuk ngecek hasil akhirnya nanti kemudian A nya di set 0 karena hasilnya kan masih kosong terus carry nya 0 juga terus langkah berikutnya adalah kita lihat Q0 nah Q0 yang ini ini Q0 karena Q0 nya 1 berarti A nya ditambahkan dengan M gitu jadi ditambahkan kesini yang A yang isinya 0 ditambah dengan M ini gimana sih cara jadi A tambah M tambah A nanti disimpan lagi ke A bentar saya agak bingung panahnya M oh gini jadi M ditambah dengan A ini kan A yang sebelumnya nanti hasilnya disimpan lagi ke A nah gitu untuk mengontrol tambah atau tidak disini nih kalau Q0 nya 1 berarti ditambah adder nya diperintahkan untuk menambahkan kalau Q0 nya 0 berarti ini lolos saja jadi jadi tidak ditambahkan jadi A nya tetap kemudian tiap siklus itu geser ke kanan shift right jadi geser ke kanan C A dan Q kita ulangi lagi jadi M nya 11 Q nya 13 terus kita lihat Q yang paling belakang Q0 posisi paling belakang Q0 bit paling belakang ternyata 1 berarti A ditambah dengan M untuk selanjutnya karena Q nya 1 jadi A tambah M jadinya ini 10 11 oke terus sudah gitu aja jadi ditambahkan terus selanjutnya adalah digeser geser ke kanan jadi semua bit geser ke kanan C A Q M nya enggak ya M nya tetap jadi semua bit C A Q geser ke kanan yang ini tiap siklus selalu geser ke kanan kenapa geser ke kanan untuk pengali selanjutnya nih jadi ini pengali selanjutnya 0 gitu ini lama-lama yang bilangan Q aslinya akan habis karena akan digeser 4 kali kan 4 siklus nanti isinya adalah hasilnya oke kita lanjut dulu jadi geser ke kanan eh satunya ini hilang ya karena udah kegeser yang digeser ke kanan adalah C A dan Q ini M harusnya jangan ditulis disini karena M tidak berubah oke jadinya ini setelah digeser kita lihat Q0 untuk siklus selanjutnya Q0 ternyata nilainya 0 berarti tidak ditambahkan ke A langsung geser aja geser ke kanan lagi ini hasilnya jadi 0 0 0 1 0 1 1 1 1 jadi untuk geser ke kanan yang kosong itu diisi dengan 0 kita pakai aturan yang range extension bentar kalau shift right itu tidak pakai aritmetik pokoknya yang kosong diisi 0 yang ditinggalkan diisi 0 kalau yang nanti ada aritmetik shift nanti pakai sign oke lanjut Q0 1 berarti untuk siklus ketiga yang A ini ditambahkan dengan M jadi 11 tambah 2 jadi 13 ini hasilnya terus setelah itu biasa geser ke kanan nah ini geser ke kanan kemudian terakhir Q01 berarti A nya tambah dengan M 11 tambah 6 berarti hasilnya adalah 17 ini hasilnya 17 1 0 0 1 17 terus setelah itu geser ke kanan sudah hasilnya di sini di A dan Q hasil perkaliannya oke ini untuk perkalian unsigned jadi shift nya yang pakai shift biasa shift right hasilnya sama jadi 100 111 100 111 itu yang implementasi hardware yang memakai siklus jadi kalau 4 bit berarti 4 siklus kalau 8 bit 8 siklus nanti harus ada counternya ada tambahan counter untuk mengetahui siklusnya sudah berakhir atau belum yang ini keuntungannya adalah lebih lebih simple kalau bit nya panjang jadi kita cuma butuh 1 adder dan logic untuk mengontrol kapan ditambahkan kapan shift shift nya kan selalu ini untuk mengontrol kapan untuk ditambahkan lihat dari q0 oke sampai sini ada pertanyaan ini rangkaian perkalian untuk unsigned integer silakan jika ada pertanyaan oke masih banyak soalnya mata ringan oke gak ada ya saya anggap sudah bisa untuk perkalian yang ini nah ini nanti dasar untuk algoritma boot untuk perkalian bilangan bertanda bertanda oke kita lanjut ini tadi algoritmenya c dan a diisi 0 gitu cara bacanya ini c dan a diisi 0 kemudian m diisi dengan yang dikalikan q diisi dengan pengalinya kemudian ada counter diisi dengan n n itu jumlah bit nya terus di cek apakah q 0 nya 1 kalau iya berarti ditambah a tambah m kemudian hasilnya disimpan di a itu kalau ada carry simpan di carry terus kalau q 0 nya 0 langsung di shift kalau q 0 nya 1 tambahkan baru di shift shift ini selalu jadi yang di shift adalah c a dan q count nya di min min nanti kalau count nya 0 berarti sudah selesai hasilnya ada di register a dan q ini untuk unsign untuk yang sebentar ini apa ini oke 4 bit kali 4 bit hasilnya 8 bit terus ini yang unsign kemudian ini yang kalau sign jadi beda yang nilainya kalau unsign ini 9 kalau yang sign ini berarti negatif negatif berapa tinggal dicari negatif 7 terus ini negatif 7 kali 1 itu kan berarti negatif 7 cuma harus di extend sign nya agar 8 bit tetap nilainya minus 7 terus minus 7 kali 1 lagi tinggal geser kan ya geser ke depan ini nilainya ini minus 7 terus di extend untuk negatif jadi diisi 1 depannya gitu jadi minus 7 kali 2 ini minus 14 terus 0 lewat 0 lewat ini hasilnya minus 21 8 bit oke jadi untuk perkalian yang sign nanti ada modifikasi jadi shift nya gak langsung shift tapi pakai shift aritmetik ini kan depannya langsung diisi 0 aja nih untuk yang extend untuk yang bertanda itu di shift nya pakai aritmetik jadi kalau dia negatif berarti depannya diisi 1 karena dia negatif nah ini algoritminya untuk yang perkalian bilangan bertanda komplement 2 jadi awalnya sama nih jadi A di z 0 terus ada tambahan Q minus 1 jadi Q nya ada apa ya ada ekornya di belakang tambah 1 bit Q minus 1 fungsinya untuk ini nanti untuk kondisi ini apakah dia dikurangi ditambah atau di shift saja kemudian register M diisi dengan yang akan dikalikan register Q diisi dengan pengalinya kemudian counter sebanyak N nah untuk kondisinya di cek Q 0 dan Q minus 1 jadi ada tambahan 1 bit di belakang Q kalau kondisinya 1 0 berarti A minus M kalau kondisinya 0 1 berarti A plus M terus kalau kondisinya 1 1 atau 0 0 berarti di shift saja shift nya pakai aritmetik jadi melihat tandanya kayak gini jadi kalau mau digeser gimana ya maksudnya ya pokoknya untuk aritmetik shift kalau misalnya ini digeser ke belakang tandanya tetap jadi depannya tetap diisi 1 itu aritmetik shift kalau yang negatif kalau yang positif depannya diisi 0 oke nanti kita lihat di belakang untuk contohnya jadi aritmetik shift right yang digeser adalah A Q dan Q minus 1 kemudian count nya di min sampai count nya 0 kalau belum 0 berarti lanjut lagi oke itu kondisinya jadi kondisinya ada 3 1 0 0 1 dan kalau kedua sama Q0 dan Q minus 1 sama itu berarti langsung di keser oke kita lanjut ke contohnya ini untuk yang contoh algoritme boot untuk bilangan bertanda oke karena bilangan bertanda berarti tidak ada carry carry nya karena eh tidak ada carry nya oke kita mulai dari sini ini adalah yang akan dikalikan 7 kemudian pengalihnya adalah 3 M nya ini tetap jadi tetap 7 terus siklusnya 4 kali karena bitnya 4 4 bit nah berapa kali ini tergantung Q tergantung multiplier mau dikalikan berapa kali siklusnya terus kita ada tambahan Q minus 1 jadi untuk pertamanya di set 0 Q minus 1 jadi dari Q itu dipanjangkan 1 bit ke belakang kemudian A di set 0 nanti hasilnya di A dan Q oke terus kita lihat di sini jadi Q 0 dan Q minus 1 1 0 nah kalau 1 0 berarti minus dikurangkan jadi A sama dengan A kurangi M jadi A E sama dengan A kurangi M jadi ini minus 7 sampai sini jelas ya jadi untuk lihat kondisinya di sini Q 0 dan Q minus 1 jadi ini 1 0 1 0 ngapain 1 0 berarti dikurangi 0 1 ditambah terus kalau sudah dikurangi atau ditambah di shift kalau 1 1 atau 0 0 langsung di shift gitu oke tadi A kurangi M A kurangi M jadi 0 kurangi 7 jadinya minus 7 oke coba kita cek minus 8 tambah 1 berarti minus 7 oke terus ini sama yang lain sama kemudian digeser geser ke kanan satu posisi nah ini geser ke kanan A Q dan Q minus 1 geser ke kanan nah gesernya arithmetic shift jadi dilihat tandanya negatif berarti untuk bilangan baru yang ngisi kosongnya ini disamakan dengan tandanya itu 1 kalau yang shift biasa kan ini selalu 0 jadi geser ke kanan yang depan kosong itu disi 0 kalau yang arithmetic shift yang kosong di depan diisi sesuai dengan tandanya tanda terakhir itu kan ini 1 negatif oke lanjut kita cek Q 0 dan Q minus 1 ini 1 maka tidak dilakukan operasi penambahan langsung digeser nah kita lihat tandanya 1 berarti geser ke kanan A Q dan Q minus 1 tandanya 1 berarti untuk mengisinya adalah 1 juga kemudian kita lihat lagi Q 0 Q minus 1 0 1 berarti ditambahkan jadi A ini untuk menghitung A ini dari A tambah M nah A ini adalah ini berapa 0 0 1 ini berapa nih ada yang tahu negatif 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 berapa nih 1 bukan Pak coba 00 01 berarti minus 2 nih iya kan kalau dibalikan 1 nih 00 01 tambah 1 jadi 2 jadi minus 8 tambah 6 atau kalau pakai value box tadi ini minus 8 tambah 6 minus 2 jadi minus 2 tambah 7 berarti hasilnya ini 5 oke udah dapet A nya lalu di shift shift ke kanan karena depannya 0 berarti shift nya yang nilai barunya 0 juga oke langkah ketiga terus langkah terakhir siklus keempat kita lihat Q0 Q-1 00 jadi cuma di shift saja jadi A Q Q-1 digeser ke kanan hasilnya ada di A dan Q ini hasilnya di 7 kali 3 sama dengan 21 ya 16 tambah 4 tambah 1 oke ini boot algoritm ini yang biasa keluar di ujian jadi apalin aja apalin ini kondisinya kalau 1 0 berarti dikurangi kalau 0 1 berarti ditambah kalau keduanya sama berarti langsung di shift gampang gampangnya gampangnya gini aja 1 0 ini berarti negatif kan min 2 ya negatif lah depannya 1 berarti kurangi 0 1 berarti positif ditambah oke itu boot algoritm terus ini contoh contoh yang lain ini pakai cara cepat nih yang contoh ini misalnya 7 kali minus 3 ini M nya ini Q nya ini Q min 1 itu terus 1 0 berarti dikurangi nah ini 1 0 1 strip 0 ya ini 1 0 ya 1 0 berarti dikurangi ini hasilnya kemudian selanjutnya adalah ntar saya nggak bisa ngikutin ini ini dapetnya dari mana 0 1 ini dapetnya dari sini akan digeser ya Q 0 nggak susah juga ngikutin ini jadi 1 0 gini kan jadi dikurangi ini hasilnya kuranginya dari A kurangi M hanya 0 kurangi dengan M ini dinegasikan jadinya minus 7 terus geserkan jadi Q 0 0 terus Q min 1 1 1 ya 0 1 0 jadi ditambah jadi jadi ntar saya loss disini ini contoh aja jadi ini agak cara cepatnya kalau mau ngikutin yang ini coba baca di bukunya untuk amannya yang ini dulu aja jadi satu persatu ini sudah advanced sudah ada langkah yang di skip oke untuk pembagian kita lewat pembagian secara umum sama jadi sama dengan aritmetika biasa biasanya pembagi dan yang akan dibagi itu bitnya sama eh yang akan dibagi bitnya dua kalinya jadi ini 8 bit dibagi dengan 4 bit hasilnya 4 bit gitu makanya kalau di komputer kalau di assembly kalau mau pembagian misalnya kita punya bilangan 32 bit maka harus di extend nah di extend jadi 64 bit supaya bisa masuk ke alunya jadi alunya maunya kayak gitu jadi kalau disini misalnya 8 bit bagi 4 bit hasilnya 4 bit jadi nolnya ini gak guna oke terus ya kayak gitu dicari yang masuk masuknya kesini terus dikurangi dan seterusnya sampai dapat hasilnya dan sisa bagi jadi kalau di assembly untuk operasi pembagian hasilnya 2 hasilnya dan sisanya jadi jadi satu instruksi itu hasilnya 2 cuma kalau di bahasa pemergraman kita harus satu-satu mau bagi atau mau sisa baginya oke itu untuk pembagian masukannya 2 dividend yang akan dibagi dengan divisor pembagi kemudian keluarannya 2 juga hasil bagi quotient dan sisa bagi remainder ini kita lewat oke lanjut ke floating point jadi untuk yang fixed point range nya terbatas misalnya kalau tadi 8 bit itu dari minus 128 sampai 127 gitu jadi untuk fixed point range nya terbatas kemudian untuk mengatasi keterbatasan itu kita pakai floating point walaupun nilainya tidak exact jadi tidak pas misalnya kita 0,3 itu sebenarnya tidak 0,3 juga tapi dia 0,3 berapa dia mendekati nilai yang ada kalau kalian coba tambahkan 0,2 tambah 0,1 disini ada python gak python nah ini bisa nyoba 0,2 tambah 0,1 hasilnya berapa harusnya hasilnya berapa ada yang tahu kita enter aja nah ini hasilnya jadi hasilnya gak 0,3 karena ini floating point jadi dia hasilnya akan dibulatkan ke titik terdekat jadi ini floating point beda dengan kalau 2 tambah 1 nah di 3 kita bisa pakai fix point jadi misalnya kalau di komputer itu 2 berarti artinya 0,2 itu kita bisa tinggal di set aja bahwa di belakang koma ada satu angka gitu biasanya ini untuk tipe data moneter uang itu pakai yang fix point desimal kalau mau coba apakah 0,2 tambah 0,1 sama dengan 0,3 false nah ini floating point jadi nilainya gak exact jadi gak 0,3 beneran tapi 0,3 berapa gitu pokoknya mendekati ke titik terdekat di floating point untuk floating point itu rangenya lebih lebar karena gak fix jadi dia pakai pangkat soalnya kalau yang fix point kan integer itu gak ada pangkatnya jadi semua bilangan itu intervalnya tetap kalau bilangan bulat kan intervalnya 1 habis 1 2 3 4 5 dan seterusnya kalau yang floating point nanti pakai pangkat jadi nilainya bisa besar banget bisa kecil banget tinggal pangkatnya berapa oke ini format floating point 32 bit ya kalau diisi tipe data float itu ini tipe datanya jadi untuk floating point itu kalau yang fix point integer kan semua isinya adalah bilangannya angkanya atau magnitude signifikannya bilangannya disini kalau untuk yang floating point dibagi menjadi 2 secara umum ya 3 lah ya ada sign-nya jadi dibagi menjadi 3 jadi ini nilainya kemudian tangkatnya terus yang paling depan 1 bit untuk tanda ini untuk floating point oke untuk yang 32 bit itu untuk signifikan 23 bit terus eksponen 8 bit ini pakai bias kemudian untuk sign 1 bit nah contoh ini ada bilangan floating point kalau yang floating point harus di pecah dulu jadi 3 kalau yang integer kan langsung aja nih ini positif tinggal dikonversi dari binar ke desimal untuk mencari tahu nilainya kalau yang floating point nilainya ada disini nih ini nilainya jadi 1, berapa gitu nah nanti ditaruh disini jadi 1, ini implicit jadi tidak disimpan di tipe data ini jadi ini implicit nih 1, terus yang disimpan adalah yang di belakang koma gitu yang di belakang koma kan 101 00 01 nah ini yang disimpan 101 00 01 terus belakangnya kalau tidak ada berarti disini 0 semua oke jadi yang satu koma ini implicit jadi pasti satu koma jadi ini satu koma satu koma satu koma untuk mencari nilai aslinya ini tidak disimpan karena semuanya sama jadi tidak usah disimpan satu nilainya disini nilai di belakang komanya kemudian untuk pangkatnya disini nah ini pangkatnya jadi kali dua pangkat berapa nah cuma ini dalam representasi bias ini 8 bit berarti biasnya 1 2 7 tergampangnya kalau mau konversi nilainya berapa ini tinggal di kurangi 127 gitu aja caranya adalah kurangi 128 tambah 1 kurangi 128 itu satunya dihilangkan jadi 0 terus yang di belakang kurangi 1 jadinya kosong 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 yang ini kalau mau lebih teliti lagi tinggal dihitung aja ini dicari nilainya berapa desimalnya kurangi 127 karena ini 8 bit bias kurangi biasnya 127 baru dapat nilainya nilai sebenarnya ini nilainya sebenarnya adalah 2 pangkat nah ini ini pangkatnya setelah diproses disini jadi ini dalam representasi bias nilainya adalah 20 berarti yang disipan adalah ini signifikan yang di belakang koma kemudian pangkatnya dalam representasi bias terus tandanya 0 berarti dia positif kalau tandanya 1 berarti negatif oke kemudian nilainya berapa ini nilainya dalam binar nah ini nilainya dalam binar 2 pangkat 2 pangkat eksponennya ini sama seperti notasi ilmiah jadi 1 koma berapa kali 2 pangkat sekian kalau notasi ilmiah kan 10 pangkat terus untuk nilainya ini kalau mau dikonversi ke desimal jadinya seperti ini 1,632 8125 jadi ini itu setengah 1 per 4 terus 1 per 8 dan seterusnya kalau mau dihitung dipakai ekak klator aja terus kali 2 pangkat 20 nah ini nilainya bisa sangat besar bisa juga sangat kecil minus 20 misalnya nah ini floating point cuma nanti kalau ada nilai yang tidak bisa persis dengan ini nanti dia akan disimpan mendekati nilai yang ada itu untuk floating point jadi sifatnya adalah tidak apa ya inexec jadi tidak tetap kalau yang integer kan tetap 3 ya tetap 3 3 tambah 2 pasti 5 kalau floating point beda 0,2 tambah 0,1 itu tidak sama dengan 0,3 nah nanti tinggal presisinya kalau presisinya makin tinggi berarti dia bisa mendekati nilai yang sebenarnya kalau presisinya rendah ya akurasinya lebih rendah oke untuk floating point ada 32 bit ini float float biasa single precision 32 bit ada juga yang 64 bit double precision kalau di bahasa pemprograman tipe data double oke sampai sini ada pertanyaan dulu untuk floating point kalau mau coba-coba bisa disini nanti untuk ujian mungkin floating point 8 bit gitu aja biar gampang ini floating point 32 bit jadi silahkan dicoba-coba aja saya punya bilangan yang gampang berapa 2,25 terus enter aja nah 2,25 ini floating point seperti ini jadi lihat di atasnya aja jadi sign-nya positif kemudian eksponennya 1 kan 128 jadi biasnya 127 berarti pangkatnya 1 2 pangkat 1 kemudian mantisannya 1,125 gitu oke ini kebetulan errornya 0 nih karena 2,25 kan pas 0,25 kan 1 per 4 coba saya tadi 0,3 ntar nah ini ada errornya jadi untuk 0,3 kalau yang python tadi pakai double ya jadi 0,3 0,000 panjang baru ada errornya kalau pakai yang single precision ini errornya lebih gede lagi gitu makin rendah precisionnya makin besar errornya error itu kita maunya 0,3 tapi tersimpannya sebagai ini 0,3 0,1 dan seterusnya terus nah ini errornya tinggal ambil dari sini aja kemudian ini representasinya dalam floating point 0,3 0,1 ini pasti ada errornya kecuali kalau kelipatan dari 2 pangkat n 0,25 itu bisa gak ada errornya jadi floating point itu gak exact gak pas 0,3 tapi ada plus minus tergantung dia yang paling dekat ke bilangan floating point yang mana tapi untuk sehari-hari mungkin gak terlalu signifikan biasanya kalau kita nge-print di C paling 2 angka di belakang koma atau defaultnya 5 angka di belakang koma kalau dipotong disini masih 0,3 cuma untuk aplikasi ilmiah mungkin lebih cocoknya pakai double double precision floating point oke signifikan itu yang di belakang koma tapi untuk yang format yang ini format IEEE itu kita ambil yang depannya 1 jadi sebentar harusnya ini 1 yang bener ya kalau mau di konversi ke format ini depannya di set 1 harus 1 bukan 0 jadi harus 1 berarti kayak gini jadi ini itu sama semuanya nilainya sama dengan yang dibawah tapi ini gak standar bukan notasi ilmiah kalau notasi ilmiah desimal kan di depan cuma ada 1 angka misalnya 2,5 x 10 6 misalnya ini kan ada 3 angka di depan terus ini ada 0 di belakang ini kan gak standar yang standarnya adalah depannya 1 jadi kita ubah dulu ke standarnya kalau mau di konversi ke format floating point jadi ini harusnya kita simpannya sebagai 1,10 kali 2 tangkat 4 dan nilainya sama dengan ketiga nilai ini jadi formatnya gitu jadi depannya harus 1 dulu 1, berapa karena ini implicit ini harus 1, jadi diseragamkan terus baru yang disimpan adalah yang di belakang komanya jadi yang disimpan adalah nanti 1,0 yang lain gak usah kemudian untuk range nya ini range nya lebih luas daripada integer sampai pangkat 128 sampai infinity kalau di floating point ada tak hingga cuma dia gak exact jadi kalau ada nilai yang tidak bisa direpresentasikan dalam floating point secara exact akan dibulatkan ke titik yang terdekat ini kalau integer seperti ini 32 ini kalau yang floating point ada overflow kalau melebihi dari batas maksimalnya ini 2 pangkat 128 berapa desimalnya terus positif overflow negatif overflow nanti jadi tak hingga minus tak hingga kemudian ada underflow jadi yang disini karena nilainya sangat kecil tidak bisa direpresentasikan oleh floating point mendekati 0 oke kemudian ini titik titik nya jadi titik titik nya floating interval tidak sama makin kecil makin dekat interval kalau makin dekat ke 0 nilainya makin besar interval makin lebar misalnya kan beda 1,2 kali 10 pangkat 2 dengan 1,2 kali 10 pangkat 100 terus selanjutnya 1,3 kali 10 pangkat 100 nah itu interval nya makin besar dia akan mendekati nilai yang ada titiknya dia kan floating point misalnya nilainya disini maka dia akan pilih mana yang lebih dekat ke bawah atau ke atas untuk disimpan sebagai floating point kalau integer kan gak continue jadi discrete jadi exact kalau floating point ini ya apa ya menyimpan nilai yang continue tapi yang gak continue juga nanti dia akan mendekati ke nilai yang terdekat oke dah mau habis nih ini standarnya IEEE 754 kemudian ini langsung aja ada float biasa 32 bit jadi ini formatnya eksponennya 8 bit kita hafal aja eksponennya berapa bit untuk yang floating point nanti signnya kan tetap 1 bit yang signifikan itu sisanya kemudian untuk double itu 64 bit eksponennya 11 bit kemudian untuk ini ada yang apa ya nih double precision double nya double 128 bit jadi eksponennya 15 bit terus signifikannya lebih panjang jadi ini lebih presisi kemudian ini propertinya parameternya jadi berapa bit kemudian eksponennya berapa bit kemudian ini biasnya biasnya ambil dari bit eksponennya kalau eksponennya 8 bit berarti biasnya 127 gitu kalau 11 bit berarti 1023 ini kan 11 bit kan ya gitu lah hitung sendiri ya 2 pangkat 10 kan 1024 kalau ini 1 1023 terus ini range dalam decimal jadi untuk float biasa itu sampai 10 pangkat 38 atau 10 pangkat minus 38 besar sekali ini terus ini yang double ini yang 128 bit oke trailing bit tinggal di hitung sisanya dari sign dan eksponen sisanya apa lagi ya oke ini saya lewat saja terus nanti ada bilangan khusus untuk floating point ada positif zero negatif zero ini ada kalau di floating point terus ada tak hingga minus tak hingga nanti tandanya apa tandanya disini kalau tak hingga berarti signnya 0 biasnya 1 semua eksponennya terus yang fractionnya 0 signifiknya 0 semua itu berarti representasi dari tak hingga terus ada none not a number jadi misalnya 0 bagi tak hingga jadi not a number ini kondisi error ada ada yang quiet jadi error tapi dibiarin ada yang signalling ini mungkin bisa bikin crash programnya terus ya itu aja jadi kalau di floating point ada tak hingga ada none not a number oke ini operasinya kita lewat kemudian rounding nah ini aturan rounding biasanya yang rounding ke terdekat jadikan dia floating point kan kalau nilainya ada di antara kedua titik akan dibulatkan ke titik yang terdekat namanya juga floating point nah ini bisa pilih antara ini nih ada 4 nih biasanya yang terdekat location terus ada bilangan tak hingga infinity ini contohnya nih 5 tambah tak hingga jadi tak hingga yang gak akan kemana-mana dan seterusnya kemudian ada none not a number berarti operasinya invalid hasilnya jadinya none kalau di javascript itu ada tuh none karena di javascript itu gak ada integer semua angka dalam floating point oke misalnya nih 0 bagi 0 jadinya none itu untuk yang floating point kemudian nah ini tambahan aja nanti ada subnormal number yang di bawah sini karena setelah 2 pangkat minus 126 ini jadi kosong nih ya pokoknya di otak-atik formatnya di IEEE 754 tandanya gimana lihat disini nih yang subnormal itu kayak gimana tapi gak keluar di ujian oke itu aja untuk hari ini jadi ada operasi aritmetik untuk fixed point integer dan floating point untuk floating point nanti kalian harus bisa konversi ini nah ini tapi mungkin gak 32 bit juga ya nanti misalnya saya kasih 8 bit nah terus exponennya berapa nanti konversi ke floating point yang bilangan yang kecil saja nah untuk yang integer biasanya yang keluar algoritma boot yang untuk perkalian kalau penambahan pengurangan kan diradik sudah oke itu aja untuk hari ini mungkin banyak hitungannya ada pertanyaan sebelum saya tutup gak ada cukup ya cukup sampai sini saja terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikut Terima kasih.